Selamat sore pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Anda menyaksikan poskota terkini bersama saya Nitis Hawarok Sumur resapan di kawasan Jalan Bona Indah, Lebak Pulus, Jakarta Selatan, Ambles hingga sempat membuat mobil terprosok Proyek sumur resapan yang diinisiasi Pemprov DKI Jakarta masih menuai kontroversi di semua titik Proyek manajer PT Arvirotech Konstruksi Indonesia, Deddy Charles selaku kontraktor yang menaungi sumur resapan membenarkan kejadian salah satu mobil terprosok ke dalam lubang galian sumur yang dibuatnya Penyebab amblesnya sumur resapan itu dikarenakan kondisi beton yang masih belum kering sepenuhnya Namun saat ini kondisi sumur resapan yang ambles di titik 7 atau di Jalan Bona Indah sudah ditutup kembali menggunakan plat baja dengan ketebalan kurang lebih 10 mm Deddy mengakui peristewa amblesnya sumur resapan hingga mobil terprosok itu terjadi karena ada kelalaian dari pekerjanya Demikian poskota terkini, saya Nitis Hawarok bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton